Ini laptop spesifikasi sama, performance kok bisa beda ya? Welcome back to our channel, kalau saya gadget bersama saya Riko, kita akan banyak membahas mengenai tips, trik, dan review tentang gadget atau produk yang sedang hype saat ini. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai laptop entry level di angka 4 jutaan terbaik menurut kita. Dan laptop seperti ini sangat cocok untuk kalian yang akan memulai belajar di rumah. Di sebelah kiri saya terdapat Asus A409MA dan di sebelah kanan saya terdapat Lenovo Ideapad S145 A14 IgM. Yang artinya kedua laptop ini menggunakan Intel Gemini Lake. Dan Asus membanderol di angka 4 jutaan dan Lenovo di angka 4,1 jutaan dan keduanya kembali 1000 rupiah. Pertama-tama kita akan bandingkan kedua laptop ini untuk masalah bodinya. Material yang mereka gunakan sama-sama menggunakan plastik akan tetapi Asus memberikan finishing yang jauh lebih baik dan jika kalian sentuh laptop Asus A409MA ini akan terkesan lebih rapi dan lebih kokoh dibandingkan Lenovo S145. Dan saya memberikan kredit lebih untuk Asus dia sukses membuat laptop entry level dia dengan ukur layar 14 inch seperti atau serasa laptop 13,3 inch. Sedangkan Lenovo dia masih mempertahankan bentuk dia yang kotak sama seperti tipe-tipe Lenovo yang lainnya. Salah satu alasan terkuat mengapa Asus terlihat jauh lebih slim karena di bagian layarnya dia menggunakan bezel di kanan dan kiri dengan lebar hanya 5mm yang mereka sebut Nano Edge Display. Dan di bagian atas dan bawah mereka juga menekan size dia sehingga terlihat lebih slim. Kita pindah ke bagian Lenovo untuk layar bagian dan kiri cukup slim sedangkan di bagian atas dan bawah dia masih menyematkan frame yang sangat tebal sehingga terkesan laptop ini jauh lebih bongsor dibandingkan Asus. Untuk masalah portnya, di sebelah kanan Asus menyematkan 1 port Casington Lock, 2 port USB Type-A, input-output audio, dan SD Card Reader. Di sebelah kirinya terdapat DC-in, USB Type-C, HDMI, dan 1 port lagi USB Type-A. Sedangkan untuk Lenovo, di sebelah kanan dia menyematkan Card Reader, input-output audio, dan 1 Key Recovery. Di sebelah kirinya DC-in, HDMI, dan 3 port USB Type-A. Sekarang kita beralih ke bagian pump press dalamnya. Untuk tambah power dari Asus A409MI ini menjadi satu dengan keyboardnya dan feel keyboardnya sendiri cukup nyaman untuk kalian gunakan mengetik berlama-lama. Dan di bagian bawah terdapat touchpad yang sejajar dengan spasi sehingga saat kalian mengetik kalian tidak akan terganggu dengan touchpadnya. Dan touchpadnya sendiri memiliki fitur fingerprint di mana Lenovo IdeaPad S145 tidak memiliki itu. Sekarang kita beralih ke Lenovo IdeaPad S145. Sama seperti Asus, dia menyematkan tombol power menjadi satu dengan keyboardnya. Dan saat kalian gunakan keyboard Lenovo S145 ini, terkesan lebih nyaman dibandingkan Asus A409MA karena dia memiliki key yang jauh lebih besar. Di bagian bawah terdapat touchpad yang jauh lebih besar juga dan sejajar dengan spasinya, akan tetapi seperti yang saya katakan tadi Lenovo tidak menyematkan fingerprint. Dan di bagian layar saat kalian ubah layar Lenovo dan Asus di sekitar 135 derajat, terlihat jelas Lenovo memiliki layar yang jauh lebih bagus untuk gradasi warna yang jauh lebih oke juga. Sekarang kita akan bandingkan kedua laptop ini di bagian webcam dan microphone-nya. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan microphone dari Asus A409MA. Dan kalian dapat lihat sendiri, webcam yang dihasilkan dari Asus tidak terlalu baik dan cukup banyak noise. Serta wajah saya terlihat lebih kuning dengan lighting yang mungkin sama seperti Lenovo. Dan kita akan beralih menggunakan microphone dan webcam dari Lenovo IdeaPad S145. Untuk kualitas suara yang dihasilkan seperti ini dan webcam yang dihasilkan sedikit lebih baik dibandingkan Asus. Memang masih terlihat noise, akan tetapi gambar yang dihasilkan jauh lebih smooth dibandingkan Asus A409MA. Untuk Asus A409MA, Asus memberikan software bawaannya My Asus yang kalian dapat buka di tombol start. Untuk tampilannya seperti ini, terdapat menu charging, splendid, true to life, dan lain-lain. Mungkin saran saya, untuk kalian yang belajar di rumah mulai pagi sampai siang hari, kalian mengaktifkan fitur splendid yang dengan nama e-care. Dan kalian bisa atur levelnya mulai level 1, 2, 3, 4, sampai 5 sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk Lenovo IdeaPad S145 memiliki software yang serupa seperti My Asus. Akan tetapi, mereka beri nama Lenovo Vantage. Untuk pengaturan layarnya, kalian bisa masuk ke menu My Device Setting, lalu Display & Camera, dan pilih menu Display. Sekali lagi, dan kalian akan menemukan menu Color Temperature in e-care mode. Jangan lupa di-onkan, dan kalian bisa ubah sesuai keinginan kalian dan senyaman kalian memandang. Kita akan bandingkan, performa dari kedua laptop ini menggunakan Cineband R15. Bukan untuk gaya-gayaan atau untuk bermain game, karena memang kedua laptop ini tidak untuk main game. Akan tetapi, dengan prosesor yang sama dan storage yang berbeda, di mana Lenovo menggunakan SSD 256GB, dan Asus menggunakan 1TB harddisk. Nah, untuk skor yang didapatkan, Asus mendapatkan skor rata di angka 138GB, sedangkan Lenovo mendapatkan skor pertama di angka 116GB, turun di percobaan kedua di angka 115GB, dan di percobaan kelima atau yang terakhir di angka 113GB. Kira-kira apa yang membedakan performa dari keduanya? Selanjutnya, kita akan bongkar kedua laptop ini, dan sisi mana aja sih yang bisa kita upgrade, dan kita maksimalkan performa-nya. Yuk kita lihat. Berikut adalah bagian dalam dari Lenovo IdeaPad S145. Salah satu alasan utama mengapa Lenovo ini memiliki performance di bawah Asus A409MA, karena Lenovo tidak menyematkan fan atau peningin di dalamnya, hanya menyisakan satu buah heatpipe saja. Di bagian tengah atau di sebelah Wi-Fi card, terdapat SSD sebesar 256GB, dan di sebelah kanannya terdapat slot RAM yang bisa kalian tambah, atau kalian lepas dan tambah 8GB, dan di bawah SSD terdapat slot tambahan untuk storage kalian. Bisa kalian isi SSD atau harddisk SATA. Untuk baterainya sendiri sebesar 4000mAh dengan 32Wh, jadi cukup hemat untuk baterai seperti ini. Beralih ke bagian dalam dari Asus A409MA, terlihat jelas terdapat satu buah fan besar cukup untuk meninginkan seluruh hardware-nya, dan di sebelah kanannya terdapat satu buah slot RAM yang bisa kalian ganti ke 8GB. Di bawahnya terdapat soket SSD dengan panjang 2280 untuk ekspansi storage kalian. Hanya sekedar menambah storage atau mengubah sistemnya ke SSD sehingga booting kalian lebih cepat. Dan di kiri bawah terdapat harddisk sebesar 1TB, dan di sebelah kanannya terdapat baterai sebesar 4200mAh dengan 32Wh, yang dipastikan ini akan lebih lama dibandingkan Lenovo Ideapad S145. Untuk kualitas speaker keduanya seperti ini. Kesimpulannya adalah, untuk masalah bodi dan port, saya sangat mengacungi jempol untuk tipe Asus A409MA, mereka berhasil membuat laptop entry level dengan budget yang terbatas rasa laptop premium. Akan tetapi, untuk masalah layar, hardware, dan bundling, saya lebih mengacungi jempol untuk Lenovo Ideapad S145, karena memiliki layarnya lebih oke, SSD, plus mereka juga bundling Office 2019 Home & Student. Cukup sekian video dari saya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan mengenai dua produk ini, jangan lupa komen di bawah ya. Oke, saya Riko, bye-bye.